Hai Kofrans, disini ada soal tentang gaya dispersi. Berikut adalah data dari beberapa jenis gas. Kita diberikan 5 jenis zat cair. Nah maksudnya ini adalah zat cair yang dididihkan ya, nanti dia berubah menjadi gas. Karena disini kita diberikan juga data titik didih. Kita diminta untuk menentukan molekul gas yang memiliki gaya dispersi London terbesar adalah Gaya dispersi atau nama lainnya gaya London itu merupakan gaya antar molekul. Yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang terjadi akibat dari fluktuasi distribusi elektron dalam molekul atau atom. Sehingga dapat terbentuk dipol sesaat dan dipol terimbas. Contohnya sebagai berikut. Pertama-tama kita punya molekul netral. Lalu pada suatu waktu molekul netral tersebut memiliki sisi yang lebih elektronegatif ditandai dengan parsial negatif dan sisi yang kurang elektronegatif ditandai dengan tanda parsial positif. Lalu molekul tersebut yang kita sebut dipol sesaat akan mempengaruhi molekul netral lainnya. Sehingga molekul netral pun akan memiliki daerah yang lebih elektronegatif dan daerah yang kurang elektronegatif. Lalu terjadi tarik-menarik antara daerah yang lebih elektronegatif dengan daerah yang kurang elektronegatif dari molekul lain. Selanjutnya besar kecilnya gaya dispersi itu dipengaruhi oleh bobot molekul. Semakin besar bobot molekul semakin besar gaya dispersi yang terjadi. Karena di soal ini ditanya gaya dispersi landen terbesar berarti kita cari di antara 5 pilihan ini yang memiliki bobot molekul paling besar. Untuk menentukan bobot molekul kita kembali lagi ke notasi atom. Nah disini kita punya notasi atom ya. Dimana A dan Z ini nanti akan berupa angka. A itu adalah nomor masa. Nomor masa ini dia sama aja jumlah proton ditambah sama jumlah neutronnya. Sedangkan Z itu disebut dengan nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah proton. Ketika netral menunjukkan juga jumlah elektron. Jadi bobot molekul itu kita lihat nomor masanya ya. Nah yang disini data yang dikasih adalah jumlah elektron yang di soal ya. Berarti kalau jumlah elektronnya besar ini kan netral ya. Itu berarti protonnya juga besar. Karena protonnya besar maka nomor masa pun akan besar. Atau bobot molekul pun akan besar. Jadi disini kalau kita mau mencari gaya dispersi landen terbesar. Kita lihat bobot molekul yang paling besar. Berarti bisa kita lihat dari yang memiliki jumlah elektron paling banyak. Yaitu yang P. Nah hal ini dibuktikan juga dari nilai titik didihnya. P memiliki titik didih paling tinggi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah molekul gas yang memiliki gaya dispersi landen terbesar adalah P. Opsinya A ya ko friends. Sekian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.